Menurut saya memang susah kalau pemerintah seperti negara Republik Indonesia yang beda dengan China, Republik Rakyat China yang memang sistem demokrasinya seperti itu, dia bisa menolak platform dari luar negeri, membatasi platform-platform tapi kalau di Indonesia negaranya sudah terlanjur demokratis. Yang paling mungkin adalah bagaimana sekarang membuat regulasi yang memungkinkan supaya dampak negatif dari konten itu bisa dibatasi dan kemudian tetap melibatkan partisipasi masyarakat sipil karena kalau tidak dilibatkan masyarakat sipil terus kemudian misalkan Pak Rudiantara sebagai Menteri karena disuruh Presiden mungkin ini bisa akhirnya kayak order-order di sebuah negara yang menggunakan itu sebagai sebuah kegiatan yang stigmatik atau name calling yang seperti itu bisa digunakan oleh sebuah pemerintah. Seberapa Anda lihat ini menguntungkan untuk pemain politik? Satu sisi ada juga pihak yang mengambil keuntungan Pak, kalau enggak ada yang pesan. Saya tadinya pikir pihak kepolisian berhasil menemukan sosial media yang ada kaitannya sama ISIS, terorisme internasional. Saya baru top. Yang ini kurang top Pak? Kalau yang ini saya pikir ini kegiatan anak-anak muda di sosial media yang buat apa kita bicarain muatan politiknya? Pak rekan sepatai Anda Pak Sodik itu mengatakan justru ini lebih berbahaya dari teroris. Kemuatan politiknya menurut saya dimananya? Kalau tadi kita dengar yang wawancara, enggak ada hubungannya sama politik. Enggak ada hubungannya sama politik. Saya malah mau lihat sekarang sebenarnya ini saya tengarai kegiatan sosial media sekarang mainstreamnya dikuasai oleh justru bukan oleh pendukung Pak Basuki Cepunama. Justru karena sosial media yang tadinya dikuasai oleh pendukung Ahok, ternyata tiba-tiba dikuasai oleh yang namanya Cyber Army. Cyber Army ini tidak terpimpin, tapi sobat JASMF terpimpin. Ada pendukungnya Pak Jokowi. Sekarang kita mau melihat yang mana. Kok saya melihat ada kemungkinan, kecurigaan saya ke polisian ngangkat masalah ini ke ranah publik. Terus kemudian kita membahas hoaks. Baik.